Desa Dungkai Salah satu desa di Kecamatan Tapalang Barat berjarak sekitar 45 km dari Kota Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan segudang potensi khususnya di sektor pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan sejumlah objek wisata alam di desa yang terdiri atas 6 dusun dan dihuni sekitar 330 kepala keluarga. Wilayah desa Dungkai yang memiliki garis pantai sepanjang 7 km lebih menjadi jawaban bahwa mayoritas penduduk desa ini menggantungkan hidup dari melaut selain berkebun. Wilayah pesisir desa Dungkai yang terletak dalam wilayah Tanjung dikenal masyarakat setempat dengan sebutan pantai Tanjung Ngalo. Bagi sebagian orang, wilayah perairan pantai Ngalo dinilai sebagai daerah yang angker dan dikaitkan dengan cerita berbau mistis. Namun bagi masyarakat desa Dungkai dan sekitarnya, Tanjung Ngalo adalah berkah dan harapan. Apalagi sejak pantai pasir putih Tanjung Ngalo mulai banyak dikunjungi wisatawan dari luar wilayah desa, lambat laun menghapus stigma keangkeran Tanjung Ngalo. Selain keindahan alamnya, Tanjung Ngalo desa Dungkai juga dikenal sebagai daerah kerajinan batu mulia jenis akik berkualitas tinggi yang dikenal dengan batu Ngalo. Salah satu kehasan batu ini yakni pada corak bulatan-bulatan kecil di permukaan batu yang menyerupai punggung kura-kura. Sementara itu, demam batu mulia di tanah air yang merambah ke seluruh penjuru termasuk di Mamuju, Subar. Satu dekade terakhir turut mengangkat nama desa Dungkai dengan pesisir Tanjung Ngalonya sebagai pusat batu Ngalo. Hal pemirsa dari Sulawesi Barat Indonesia membangun kembali hadir menjumpai Anda. Fenomena demam batu mulia yang tengah terjadi satu tahun terakhir ini mengangkat eksistensi batu Ngalo dari Kabupaten Mamuju dan batu lokal lainnya dari Provinsi Sulawesi Barat di mata para pecinta batu di daerah ini. Dan kondisi ini pun dinilai turut mendongkrak perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru khususnya di wilayah-wilayah pusat batu Ngalo. Bagi para pecinta batu mulia di Sulawesi Barat, batu Ngalo adalah salah satu jenis batu akik primadona. Tidak heran saat ini telah banyak kalangan baik tua maupun muda mengenakan cincin bertatakan aki Ngalo. Berbagai macam corak dan warna batu Ngalo menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta batu akik di daerah ini. Keberadaan batu Ngalo diharapkan berdampak besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. Kondisi ini juga akan ikut mendongkrak kunjungan wisatawan ke pantai Tanjung Ngalo, desa Dungkai dan daerah lainnya di Mamuju sebagai salah satu destinasi wisata alam di Sulawesi Barat, utamanya bagi penggemar batu mulia seantero nusantara hingga mancanegara. Keberadaan batu akik Ngalo menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat desa Dungkai dan sekitarnya. Fenomena batu mulia saat ini mendorong masyarakat setempat maupun dari luar wilayah yang rata-rata adalah para pengrajin dan kolektor batu mulia. Berbondong-bondong datang ke daerah ini mencari bongkahan batu Ngalo sebagai media utama pembuatan akik Ngalo. Pencarian bongkahan batu Ngalo yang dikenal bertekstur keras dengan menelusuri garis pantai Tanjung Ngalo dilakukan masyarakat hampir setiap hari. Utamanya pada akhir pekan, pantai ini ramai didatangi para pencari bongkahan batu Ngalo. Bahkan anak-anak di desa ini sepulang sekolah ataupun pada saat hari libur secara berkelompok turut mencari bongkahan batu Ngalo. Bongkahan yang mereka dapatkan biasanya dijual kepada para pengumpul bongkahan atau pengrajin batu akik di daerah ini. Tingginya permintaan bongkahan batu Ngalo ditambah banyaknya masyarakat dari luar desa yang datang khusus mencari bongkahan batu ini dijadikan oleh sebagian warga desa sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Kondisi ini terlihat dengan menjamurnya lapak penjualan bongkahan batu Ngalo yang dijempai di beberapa titik di desa itu. Para pedagang ini biasanya menjual bongkahan batu Ngalo dari kisaran harga Rp 5.000 hingga Rp 100.000 tergantung tekstur, corak, dan warna pada bongkahan. Namun demikian tidak semua bebatuan di wilayah ini dapat dipoles menjadi batu akik yang indah. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian tinggi dalam mencari bongkahan yang benar-benar dapat dipoles menjadi batu akik berkualitas, unik, dan bernilai tinggi. Bagi masyarakat desa Dungkai dan sekitarnya, mengenakan batu akik Ngalo sebagai perhiasan menjadi sebuah tradisi dan kebanggaan tersendiri. Apalagi seiring fenomena batu mulia yang terjadi saat ini. Turut mengangkat pamor batu akik Ngalo di mata para pecinta batu mulia. Selama ini terpopulernya batu Ngalo ini, banyak teman-teman yang datangan untuk mencari batu itu, bahkan nelpon, pesan batu Ngalo itu. Saya sendiri agak kelepakan untuk menghadapi dengan teman-teman untuk meminta. Saya karenakan batu Ngalo ini sudah menjadi asumsi nasional. Jadi sehingga saya sebagai pemerintah desa di sini, kayaknya saya keulahan menghadapi. Semakin populernya batu Ngalo dan melimpahnya bahan baku di daerah ini, mendorong sejumlah masyarakat desa Dungkai menekuni usaha pembuatan batu akik Ngalo. Dengan menggunakan peralatan yang relatif masih sederhana, sejumlah masyarakat di desa ini membuat batu Ngalo dan selanjutnya dijual kepada para kolektor dan pedagang batu mulia. Permintaan pasar akan batu akik tidak hanya datang dari wilayah Mamuju saja, namun juga merambah hingga keluar wilayah dan provinsi. Pemirsa tingginya permintaan batu Ngalo saat ini, turut memberi angin segar bagi para pelaku kerajinan batu akik Ngalo di daerah ini. Hal ini pun kemudian diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang ditopang oleh sektor pembangunan ekonomi kreatif. Namun demikian, untuk mewujudkannya dibutuhkan sinergitas dari semua pihak, baik dari para pelaku usaha, pemerintah maupun masyarakat. Usaha kerajinan pembuatan akik Ngalo di desa ini dinilai cukup potensial untuk terus dikembangkan dan memiliki prospek cerah ke depan. Ditunjang dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah, usaha ini dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Apalagi antusiasme sebagian masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum terhadap keberadaan batu akik Ngalo saat ini semakin memicu semangat industri kecil kerakyatan ini untuk terus berkembang. Namun beberapa usaha kerakyatan di daerah ini terkesan masih berjalan sendiri dan belum sepenuhnya ditopang pemerintah daerah. Padahal usaha kerajinan batu akik Ngalo dinilai sangat potensial dalam pembinaan dan pengembangan kreativitas dan kemandirian masyarakat. Selain menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah desa Dungkai dan sekitarnya sebagai pusat keberadaan batu Ngalo. Untuk itu ke depan pemerintah desa Dungkai mengupayakan sejumlah program dan perencanaan pengembangan industri kerajinan batu Ngalo dengan melibatkan seluruh elemen desa yang ada sehingga potensi ini dapat berjalan optimal. Gerbang desa maju atau gerakan membangun Dungkai menuju masyarakat sejahtera dan mandiri dalam kejujuran tertuang dalam visi pembangunan desa Dungkai menjadi dasar upaya yang dilakukan pemerintah desa ini dalam membangun masyarakat dan daerah. Saya melihat ini, kan ini baru mencuat ini baru terpopuler ini batu Ngalo ini tidak sama dengan batu-batu yang ada di Ternate tapi batu Ngalo ini mampu juga bersaing maka dari itu kami selaku pemerintah desa saya akan mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten membuat suatu program kegiatan untuk sebagai pengrajin batu itu sendiri bagaimana kita mencarikan lahan atau mata pencaharian masyarakat untuk kegiatan batu Ngalo ini. Selain itu, pemerintah desa Dungkai juga akan mengoptimalkan keberadaan organisasi desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDES yang nantinya akan menopang dan mengarahkan masyarakat desa dalam meningkatkan potensi unggulan desa termasuk usaha kerajinan batu akik di desa ini. Upaya penggiatan masyarakat di sektor usaha ini dinilai sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat yang salah satunya menitikberatkan pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan mendorong peran usaha ekonomi kreatif. Para pengrajin akik Ngalo berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Mamuju dapat memberi dukungan penuh kepada masyarakat di daerah penghasil Batu Ngalo dan para pengrajin batu yang ada di daerah ini agar mereka mampu memperoleh nilai tambah peningkatan penghasilan mereka dari Batu Ngalo. Selain itu, usaha kerajinan batu akik ini dinilai membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan membangun kreatifitas masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat juga dituntut untuk selalu menjaga lingkungan dan tidak melakukan eksploitasi alam secara serampangan yang berakibat rusaknya ekosistem alam. Karena itu, regulasi khusus diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap perburuan batu mulia yang akhir-akhir ini cukup digandrungi oleh berbagai kalangan. Ini menyerap lapangan kerja. Banyak sekali masyarakat yang melakukan beralih ke kerajinan untuk membuat batu permata. Ini ada nilai positif. Namun demikian, kami tetap membatasi agar tidak merusak lingkungan. Jadi sudah ada asosiasi di sini yaitu Mafia. Jadi, Mandar Pencinta Batu Akik. Inilah yang akan mengawasi rekan-rekannya untuk tetap pada aspek lingkungan. Terima kasih telah menonton! 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 Dia unik Karena pertemuan batu, pertemuan biji-biji itu dia mengeluarkan warna apakah dia warna hijau atau dia mengeluarkan warna ungu. Banyak di tempat lain tapi dia hanya berwarna putih. Nah itu keunikannya Batu Ngalo sebenarnya. Terus yang warna hijau dia apa? Wah, entrolite kalasidoni, dia sebagai bahan dasar jamrut. Kecintaan terhadap batu ngalo dan batu akik lokal lainnya dari Sulawesi Barat dibuktikan dengan dilaksanakannya pameran batu mulia terbesar sesulbar di Mamuju yang diprakarsai oleh para pecinta batu mulia dari berbagai kalangan dibawah payung mandar pecinta batu akik atau mapia sulbar. Di tempat ini berbagai macam warna dan corak unik batu ngalo dan sejumlah batu lokal dari provinsi Sulawesi Barat dipamerkan. Selain itu, ajang ini diharapkan menjadi salah satu media bagi para pecinta batu mulia untuk membangun komunikasi dan bertukar informasi seputar batu mulia khususnya batu ngalo. Selain itu, dalam pameran ini juga menyelenggarakan kontes batu ngalo. Sementara itu, sejumlah pedagang dan pengrajin batu mulia di kegiatan ini mengaku event ini menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Bahkan ada di antara pengrajin mengaku meraup untung hingga belasan juta per malam. Keberadaan mafia dan sejumlah komunitas pecinta batu mulia lainnya di daerah ini dalam kegiatannya diharapkan mampu mengangkat pamur batu ngalo di mata masyarakat luas. Sehingga batu ngalo tidak hanya dikenal di tingkat lokal semata tetapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Kita ketahui bersama bahwa batu ngalo ini masuk dalam klaster atau kelas yang namanya Kalsedoni. Upaya yang dilakukan oleh organisasi mafia ini tentu tidak lepas daripada peranan ataupun regulasi yang nantinya akan diatur oleh pemerintah daerah. Apalah upaya yang dilakukan ini, misalnya saja kita baru-baru ini beberapa waktu yang lalu di akhir Januari itu, itu sekitar tanggal 24 Januari itu kita sudah melakukan kontes khusus untuk batu ngalo. Sebagai upaya mengangkat potensi batu lokal lainnya di Sulawesi Barat Mandar Pecinta Batu Akik berencana kembali melaksanakan pameran yang lebih besar dengan mendorong keikut sertaan peserta di tingkat nasional. Apa yang dilakukan oleh para pecinta batu mulia di daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberadaan batu lokal Sulawesi Barat agar dapat bersaing dikenal luas di Nusantara maupun bersaing dengan batu lokal lainnya seperti Batu Bacan dan Giyok yang memiliki nilai jual yang fantastis. Keberadaan batu ngalo mamuju dan potensi batu lokal lainnya yang tersebar di Sulawesi Barat diharapkan mampu bersaing dengan batu mulia lainnya di tanah air yang sudah dikenal luas dan dihargai tinggi. Selain itu dengan dikenal luasnya batu ngalo diharapkan mampu menjadi media promosi daerah untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat. Demikian Indonesia membangun kali ini. Sampai jumpa.